Intro Halo, apa kabar? Senang sekali kita ketemu di hari ini ya Banyak orang yang pasti juga menunggu-nunggu Saya kira enggak ya Kalau nanti malam kan debatnya baru capres nanti malam ya Bung Roki ya Sebatnya itu Pak Prabowo, Anis, dan juga Ganjar Orang udah hafal dengan gaya debatnya Justru orang yang paling tinggi ke debatnya Cawapres Ada poin di situ Orang tetap ingin lihat konsistensi dari visi-misi Kan pasti apapun orang tunggu hal yang mendebarkan Misalnya visi-misi Prabowo dalam soal lingkungan Bedanya apa dengan Anis? Itu menarik banget itu Kalau itu terjadi dual argument di antara mereka Walaupun ya pasti akan KPU udah standarkan kira-kira tema-tema debatnya Tetapi tetap kita melihat ini satu Sebut aja satu kesempatan orang untuk Membandingkan antara hasil survei Dan kenyataan di atas panggung debat Itu dasarnya kan Jadi penting juga Walaupun kita tahu ya Debat kan enggak banyak pengaruh Karena keputusan politik dari Presiden Jokowi Yang hendak satu puteran Berarti semua sumber daya dikerahkan untuk menang Kendati itu orang sinis terhadap hasilnya Tapi paling enggak sebagai tontonan Orang mau lihat bagaimana Adu kuat nalar di acara debat Dan ini memang menarik Karena temanya hari ini adalah Capres itu ya Capres ya ini ya Tema hukumnya HAM Pemerintahan Pemerintahan Pemberantasan korupsi Dan penguatan demokrasi Saya kira dari sisi ini Karena Pak Prabowo Menanggung beban Pak Jokowi Ini agak berat ya Kalau diserang dalam soal ini Kalau Pak Prabowo Pasti akan diserang soal Soal HAM Tapi sudah berkali-kali itu Dan kemarin pun kelihatannya sudah diantisipasi Dengan Budiman Sujat Miko Mengumpulkan para aktifis 98 Yang menyatakan Soal persoalan pelanggaran HAM Di masa lalu Sudah diantisipasi oleh Budiman Sujat Miko Tapi kalau soal penguatan demokrasi Kemudian soal pemerintahan Dan kemudian pemberantasan korupsi Saya kira Berat buat Pak Prabowo Sekali lagi karena menanggung Pak Jokowi itu Ya pasti Soal demokrasi kan indeksnya buruk sekali itu Dan demikian juga korupsi Misalnya orang langsung tanya Kenapa Pak Prabowo Di era Pak Jokowi Indeks korupsi kita itu 34 Artinya dari 100 orang Cuma 34 yang baik Kan itu artinya jompleng banget kan Dibandingkan negara-negara Gak usah lah Eropa Kalau Eropa itu udah pasti 90 Artinya cuma 10 orang Kira-kira yang korupsi itu Atau kalau negara Skandinavia Bahkan 0 itu Mungkin nanti Ya tapi ini kan negara Asia Oh iya Tapi Indonesia itu Cuma 34 yang bersih Itu sedikit di atas Timor Leste misalnya Tetapi poin kita adalah Apa yang harus diterangkan Kan mesti diterangkan bahwa Pak Jokowi bilang Mau mimpin korupsi Mau mimpin pemberantasan korupsi Tapi justru indeksnya turun terus Itu menarik tuh Tentu bagian-bagian ini Yang akan diulas sebetulnya oleh pers Bukan oleh panelis Tapi oleh pers Nanti setelah dibantu Belum lagi soal demokrasi Wah demokrasi pasti jeblok banget Itu bahkan Kalau misalnya ada panelis yang Ya mungkin gak sempat dia bikin Bikin pertanyaan lagi Kan bisa ditanyakan Mengapa Pak Jokowi masih mengomeli Dan merasa dendam pada ketua BEM Yang namanya juga mirip-mirip Gilbran Karena Gilbran memberi status Jokowi Sebagai presiden Eh sorry Sebagai alumni paling memalukan Kan tadi saya baca di koran Presiden tersinggung gitu Gak boleh ada kritik yang tidak sopan Kira-kira begitu kan Jadi ini juga akan menyebabkan Orang merasa Kalau mau demokrasi Ya kritik justru mesti Dalam keadaan apapun Kritik harus diucapkan Bukan diedit Dengan prinsip sopan santun Kritik yang paling sopan Itu jangan kritik Kalau begitu kan Jadi hal-hal beginian Itu udah pasti akan jadi santapan pers Dan siap-siap Kita melihat bagaimana Reaksi balik dari presiden Ketika dia diolok-olok Oleh pers Atau oleh mas siswa juga Akan balik lagi Menyatakan Bahwa ngapain sih Dendam pada anak kecil kan Kan ketua BEM UGM kan dianggap anak kecil kan Jadi buat apa Dendam pada anak kecil Sementara anaknya sendiri Dia leluh kan Ya ya Jadi menurut Anda Justru nanti Amplifikasi di media Dan terutama media sosial Saya kira Kalau dulu-dulu Kita tahulah media itu kan bisa dikendalikan Begitu ya Bum Roki ya Kalau sekarang Nggak bisa Media sosial itu seperti airbah gitu Bahkan Media-media konvensional itu Sekarang justru mengamplifikasi Apa yang sedang di media sosial Ya tadi saya ada yang kirim ke saya Rupanya Gibran pergi ke Pasar mana di Jakarta itu Dan soal harga bawang Apa-apa Yang ditawar oleh Gibran Dan netizen membuli dia tuh Kalau mau harga turun Panggil Gibran Bukan nuruin harga Tapi ditawar oleh Gibran Bukan nuruin harga Semua kecerdasan publik Akhirnya muncul Dan itu bagusnya Bahwa akhirnya Politik oposisi itu Diambil alih oleh netizen Oleh mas siswa Bukan lagi oleh partai-partai politik Ya 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 Oke Tapi kita kan melihat bahwa Ini jadi Kesannya sebenarnya Debat nanti malam itu Hanya sekedar formalitas Setelah begitu Menjalani Karena kita tahu sebelumnya Kan bagaimana KPU Juga mencoba bertahan Begitu ya Ini bukan soal capresnya ya Tapi capresnya ya Dan akhirnya melalui Karena tekanan publik Tekanan media Dan tekanan paslon Yang lain Akhirnya terpaksa Menjalankan Apa Cawapresnya Dikasih porsi debat Dua kali gitu ya Dari sini saja kan Sebenarnya kita sudah Lihat juga bahwa Ini berkaitan juga Dengan netralitas Dari penyelenggara pemilu Ya itu Mungkin ada semacam Perubahan di Kepala Ketua KPU Bahwa Kalau dia gak iakan Dia yang akan dibully Daripada dia dibully Mending iakan aja Kan dia juga mengerti bahwa Ya Gengkaman politik Pak Jokowi Makin melemah tuh Dan tekanan publik Makin naik tuh Jadi itu sebetulnya Yang terjadi dalam politik Dan lembaga-lembaga ini Pasti akan Perlahan-lahan Menyesuaikan diri Dengan keadaan politik Kan malu nanti Kalau ketua KPU Dianggap Lah lu ketua KPU Tapi lebih tajam si Ketua BEM UGM Kan itu Soalnya tuh Jadi sebetulnya Kita masuk di dalam Perimbangan Mana yang sebetulnya Mesti didorong lebih cepat Dan mana yang Mesti ditahan tuh Nah Jokowi merasa Ini masih bisa ditahan KPU yang gak bisa Begitu momentum politik Muncul Maka Seluruh aktivitas Oposisi itu Muncul Dengan cara yang sangat sublim Mulai dari MEM Olo-olo Segala macam Jadi siap-siap aja Walaupun terlihat nanti Debat KPU itu Sedikit diarahkan Tetapi gak mungkin Evaluasi pers Dan mahasiswa Dan netizen itu Terhadap debat nanti malam itu Bisa diatur oleh KPU Udah pasti ya Ada yang dibuli Habis-habisan Dan itu sebetulnya Tanda Bahwa debat itu Berhasil atau tak berhasil Itu tergantung pada Apa yang akan diulas oleh pers nanti Ya Saya kira Seperti Beda ya Balik-balik Kita sampaikan bahwa Soal debat ini memang Mungkin tidak akan Selalu mempengaruhi Pilihan publik Itu dalam paradigma yang lama Ketika tidak ada media sosial Seperti yang sekarang ini ya Karena Bukan soal debat Yang dipersoal Tapi justru amplifikasi Media sosialnya itu Yang saya kira Ini penting diwaspadai Ya saya menduga Menduga kuat Bahwa Setelah debat Itu Angka undecided voters Akan naik Begitu Selesai satu jam debat Berkali-kali Orang akan membuli Dan orang merasa Tidak ada kualitasnya Maka yang 28% Kompas kemarin Undecided voters itu Itu akan naik Mungkin langsung 32 Jadi Sebetulnya Sepertiga dari rakyat Indonesia Menganggap bahwa Ini pemilu yang Tidak ada Tidak ada gunanya Tidak ada Tidak ada basis intelektualnya Tidak ada basis etisnya Jadi cacimaki Bahkan akan Kita tuai Atau mereka tuai Pada capres ini Setelah debat pemilu Karena dianggap Ya kok sembunyi-sembunyi Kan datanya ada Soal korupsi Soal keamanan Soal hukum Segala macam tuh Dan orang akan ingatkan Bahwa Ganjar Udah kasih poin 5 Loh pada Jokowi Mustinya Nanti malam Dia kasih poin 3 Mustinya kan Karena Ya karena dalam Suatu minggu ini Begitu banyak Kampus yang dilarang Untuk berdiskusi Pak polisi datang Dan merangkan Ini udah Tahun kampanye Loh kampus juga Dipantau Oleh aparat keamanan Padahal sebetulnya Dengan sekuriti Sekuriti rektor aja Udah cukup Tapi itu yang akan Kita tunggu nanti tuh Apakah Ganjar Masih kasih poin 5 Atau bahkan dia naikkan poinnya Pada Jokowi Karena takut nanti Jokowi gak lagi Memihak pada Ganjar Kan separuh hati kan Ya ya Atau Ibu Mega Masih nunggu kok Bahwa Jokowi itu gak Jokowi belum keluar Dari partai IPN-IPN Buat apa Omong begitu Ya ya Nah saya Saya benar ini Ini harusnya Sebenarnya Momen ini Digunakan oleh Anies dan Ganjar Untuk Untuk menaikkan Posisi tawarnya Di depan publik Begitu ya Tapi kalau Anda tadi Nyingkung Ganjar Saya pesimis Jujur saja Bahwa Ganjar Akan lebih ketemu lagi Karena Tentu saya Punya dasar Bung Roky Kenapa? Karena kemarin Setelah dia Memberi nilai 5 Kemudian Kemudian dia dibuli Dan yang terbaru kan Hari Kamis yang lalu Dia justru Datang ke IKN Dan kemudian Dia menyatakan Menggaransi Akan melanjutkan Pembangunan IKN Ini kan melihatkan Bahwa dia ya Masih tetap berharap Berkah dari Pak Jokowi Ini berat Nah sementara Anies sudah mulai Semakin jelas Dia menolak itu Tapi Saya kira Dia harus juga Melirikan Jangan sungkan-sungkan Karena bagaimanapun Dia kan punya Kedekatan juga Dengan Pak Prabowo Sebelumnya Soal di Jakarta Dan sebagainya Ini masalah Ganjar Selalu soal psikologi Ganjar Dia mau memimpin Semacam Target tertentu Supaya Kelihatan PDIP itu Otonom dari Jokowi Akhirnya dia balik lagi Itu muji-muji Jokowi Di IKN kan Ini Bagaimana perspektif itu Jadi buat Ganjar Yang sudah kasih poin 5 Itu Nanti dia akan bilang Oh enggak Jokowi ternyata 9 Itu drop lagi Itu ganjar Jadi harusnya Ganjar itu Ambil sikap Untuk Menghela Suaranya itu Dengan meninggalkan Jokowi Jadi selama dia Masih pro-pro Jokowi Itu enggak ada gunanya Karena publik tahu Bahwa Jokowi itu Mengagenkan Politiknya Mengasuransikan Politiknya pada Pak Prabowo Jadi Prabowo adalah Agen asuransi Politik Jokowi Harusnya Ganjar itu Ambil Asuransi lain Kenapa yang Beri pada Perusahaan yang sama Itu juga Konyol Cara berhitungnya Nah satu-satunya Keterangan adalah Ganjar takut Bahwa dia masih Bisa dipersekusi Oleh Jokowi Dengan menurunkan Beberapa sprindik Misalnya soal IKTP Misalnya soal Wadas Itu bisa lagi dikeluarin Tetapi itu menjukkan Bahwa PDIP tidak kompak Dalam paradigma Harusnya Sudah final Bayangin misalnya Kalau sebelum debat nanti Jam berapa nanti Sore itu Jam 7 Mulainya Dan PDIP Dan PDIP nanti Siang jam 1 Keluarin dulu Kartu trufnya dia Kami Membatalkan Keanggotaan Pak Jokowi Karena udah berbuat Hal-hal yang tercila Itu baru Debatnya Ganjar itu Akan di backup Oleh OPD publik Ini kita kasih tips aja Buat naik-naik Nilai terbitan Dan apalagi kan Sudah diklaim oleh PAN Bahwa partenya Pak Jokowi Itu sekarang PAN Kenapa menjadi PDIP Masih sungkan-sungkan Atau Bukan sungkan ya Masih ragu-ragu Untuk melakukan tindakan Itu barang bekas Diklaim oleh orang lain Masih mau dipertahankan Maksudnya dibiain aja Oke itu barang bekas Silahkan pemulung ambilkan PAN kan pemulungnya Pemulungnya Jokowi kan Dia pulung hal Yang udah sebetulnya Dibuang oleh PDIP Tapi PDIP gak mau lepas Dia mau tahan lagi Ini soal mental Soal bagaimana Melihat politik Setelah jernih Ngapain Masih pegang Jokowi Yang sebetulnya Udah dibeli oleh PAN Udah direkayasa Supaya berhenti Dari PDIP Jadi PDIP Mempertahankan barang bekas Itu juga ajaib Ini lama-lama Jadi partai barang bekas Nampung-nampung barang bekas Kan bagaimanapun juga Meskipun disampaikan Sambil bercanda Apa yang dilakukan oleh Sulhas itu Saya kira bagian dari Provokasi terhadap PDIP Karena mestinya Ditafsirkan seperti itu Itu dalam segi kecerdasan Sulhas menang Sulhas mengumpankan bola itu Dan bola itu diambil oleh PDIP Dan gak dikembalikan ke Sulhas Kan konyol kan Itu bola panas Jokowi itu bola panas publik Dan bagi BEM misalnya Melihat bahwa Ngapain PDIP Yang berupaya untuk Ngasih sinyal Sebagai penantang Prabowo Masih bermain di wilayah Yang lapangannya Wasitnya satu Yaitu Jokowi Kan konyol kan Dia mesti Pindah liga Mestinya Si Ganjar itu Yes oke Nah ini yang Saya kira penting Karena saya lihat Kok Responnya datar saja Haslo menyatakan Ya kalau Sudah jadi anggota PAN Silahkan ditunjukkan KTA nya Kan ya Pak Jokowi Pasti gak akan menunjukkan Kartu Anggota yang ditunjukkan Selama ini kartu miskin Kartu Macem-macem Bukan kartu anggota PDIP Itu Dari segi itu Haslo Kelihatan Udah gugup Buat menghadapi Persaingan politik Nah kegugupan itu Yang kita mesti baca Kenapa PDIP gugup Bukankah PDIP itu Menguasai parlemen Bukankah PDIP itu Captive marketnya Adalah Wong Cili Yang Selama ini Dielulukan mereka Kenapa takut Jadi itu pertanda Bahwa ada kertakan Di dalam PDIP sendiri Ada yang mungkin merasa Oke kita all out Menghajar Jokowi Tapi ada yang bilang Jangan Nanti lu all out Gue yang all in Nantinya Dimasukin Jadi Semua hal yang Akhirnya paradoks Ditibulkan oleh PDIP Itu yang saya sebut Dari awal PDIP ini Tidak pernah Menentukan sikap Yang Sikap yang clear Terhadap Jokowi itu Kalau dia udah gak Setuju dengan Jokowi Seluruh kapasitas Dia yang masih ada di Jokowi Ya ditarik kan Kan mestinya Jokowi itu diganggu Oleh PDIP itu Kenapa? Ya karena Jokowi Tidak lagi memihak dia Tapi masih mungkin PDIP berfik Ada remah-remah lah Kalau Pak Prabowo Dapat 80% Dukungan mungkin kita 2% 2% itu buat apa? Justru akan menurunkan Elektrobasis Kanjak Jadi saya usulkan Nanti Sebelum Sore Malam nanti Debat Mending PDIP Tarik kartu Anggota Kartu Anggota Jokowi Seperti anggota PDIP Berdasarkan Keterangan Atau kesaksian Dari Jurhas kan Kan bilang aja Oh kata Jurhas Dia udah Jokowi udah punya Kartu PAN Maka kami tarik Itu sebagai gimmick aja Udah pasti bagus Ini Nama-nama gue jadi Konsultan politik PDIP juga nih Atau kancar Apalagi kan Pak Jokowi kemudian menjawab Ditanya oleh wartawan Soal itu Kata dia kan PAN bagian dari keluarga Ya namanya Memang keluarga Jadi karena bagian dari keluarga Berarti ini Keterangan orang dalam Gitu ya Jadi artinya ini Sangat Sahih dong Keterangan dari Jurhas itu Emang menurut Jokowi Yaudahlah Ambil lah kartu Anggota saya Kan dia udah pindah keluarga Ke PAN Kan musuhnya PDIP malu Bahwa ya Kalau udah pindah keluarga Dicoret dari Dari kartu keluarga Asalnya kan musuh begitu kan Gampang tinggal pergi Pada Lura tuh Dan bilang bahwa Dia bukan lagi Anggota keluarga Mungkin Lura gak akan nanya Kenapa Lura juga paham tuh Ya Lura yang mana nih Lura di Kecamatan Gunangdia Oke Baik Terima kasih Semangat 0% BAB BAB Terima kasih telah menonton!